Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pintu kedatangan jamaah haji asing dari seluruh dunia untuk ibadah haji tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar pembinaan kesehatan masa keberangkatan calon jamaah haji tahun 2022. Bertempat di Balrum Lotus Garden Hotel Kediri, sejumlah 107 calon jamaah mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan jamaah haji yang sehat saat menjalani ibadah ketika di Tanah Suji, mengingat ibadah haji tahun ini masih dalam kondisi pandemi. Pemberangkatan jamaah haji tahun ini merupakan pertama kali dilakukan setelah sempat terhenti selama dua tahun karena kondisi pandemi COVID-19. Calon jamaah haji tahun 2022 jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jamaah yang akan diberangkatkan harus sudah melakukan vaksinasi booster dan lolos tes PCR sebelum melakukan penerbangan ke Tanah Suji. Selain itu, kepada para jamaah haji agar selalu waspada dan mempunyai kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu agar tidak terjadi kasus kegagalan keberangkatan dikarenakan hasil tes PCR positif COVID-19. Pemuka kediri, kita sudah mulai, kita sudah mulai, kita sudah mulai, kita sudah mulai persiapan keberangkatan dalam jamaah haji. Kemudian terkait persyaratan-persyaratan, sudah mulai kita penuhi vaksinasi, kita sudah 100% karena vaksinasi, kemudian vaksin meningitis juga sudah selesai. Dirinya menambahkan mulai saat ini para jamaah berkomitmen bersama keluarga masing-masing untuk melakukan karantina mandiri. Hal itu guna mengurangi kegiatan keluar rumah serta menjaga pola makan, olahraga, istirahat yang cukup untuk mempersiapkan fisik saat ibadah haji mendatang. Sekedar diketahui dari 107 jamaah haji kota kediri yang tahun ini diberangkatkan ada satu jamaah yang mengundurkan diri karena tidak bisa berangkat dengan istrinya. Sehingga total jamaah kota kediri tinggal 106 orang yang akan diberangkatkan tahun ini. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar FND, Madu TV, Mawartakan.